Intro Hai guys Nah kalian pasti udah pada dapet nih info Ada ruko baru di BSD Cuma 2 M aja 3 lantai Pasti pada penasaran Produk sebagus ini harga terjangkau gini Lokasinya dimana sih strategis atau enggak Nah sekarang aku bakal reveal Sebagaimana strategis Dan bagusnya lokasi Dari ruko BSD terbaru ini Sekarang saya bakal nunjukin Ini arah dari Ion Mall ya Nah aku juga bakal ngasih stopwatch Dari menit 00 Nah ini disebelah kiri itu kan Ion Mall kan Depan situ Prasetya Mulia Terus lurus terus itu ke AIS BSD Nah kita belok ke kanan Nah kalau orang-orang Terutama yang luar BSD ya Bahkan orang luar Jakarta pun Cuma tau BSD itu cuma Ion Mall Makanya Sekarang kita bakal titik Tarik Lokasinya dari Ion Mall ke ruko ini Seberapa deket sih Nah jadi kita belok ke kanan Itu kan kalau lurus terus itu AIS BSD Seperti yang kita tau AIS BSD itu udah rame banget ya Itu setiap minggu selalu ada event-event Dan udah bener-bener terkenal Karena itu hallnya itu besar sekali Baru Dan juga deket sama tol By the way kalau misalnya mau ke tol itu tadi yang di Ion Mall itu Nah kita lurus terus Ini Di sebelah kiri itu ada Froggy Terus belah kanan ini ada Forresta Business Love Nah disini kita juga udah pasang timer ya Bener-bener dari 00 Nah jadi ini tinggal lurus aja sebenernya Di sebelah kiri ada Bursa Mobil Sebelah kanan ada Forresta Business Love Nah itu yang gedung merah Itu adalah Gramedia Nah ini videonya bener-bener real Dan gak ada yang dicepetin ya Jadi kita bisa bener-bener tau Seberapa deket lokasinya dari Ion Mall Dari pusat tengah kota BSD ini Nah itu yang gedung merah-merah Itu tuh Gramedia Ada dentist juga Jadi bener-bener ini jalan Yang bener-bener dilalui dari semua orang Dari BSD Mau menuju ke Gading Serpong Mau menuju ke kompleks-kompleks BSD yang baru Itu semuanya bakalan lewat sini Nah ini kendaraannya juga Speednya bener-bener normal ya Gak ada yang dicepetin Ini sebelah kiri Astra Beast Center Jadi ini banyak sekali showroomnya Astra Toyota Terus di paling ujung juga ada showroomnya BMW Di sebelah kanan ini ada yang biru-biru Ini adalah gedung BCA yang baru Dan ini sudah ditempati Ini ramai sekali Itu di sebelah sampingnya BCA pun itu lagi dibangun Itu adalah proof 88 proof itu adalah bar and kitchen Yang ada di pick itu juga bakal nanti ramai sekali Ini depan persis yang ada Ace Informa Itu adalah cubic Itu mal yang besar sekali Nah kita belok ke kiri Ini cukup lurus terus Ini juga di sebelah kiri ini semuanya covering commercial ya Nanti akan jadiin tenon-tenon yang emang rame-rame nih Sebelah kiri aja cubic kan bener-bener ramai Dan bener-bener besar sekali ya Nah kita cukup lurus terus Itu nanti lurus terus bisa ke Zora Bisa ke Daika Nyama Bisa ke Vanya Park Nah itu yang warna kuning Itu adalah sekolah IPK Sekolah IPK juga sudah running Dan sudah menjadi sekolah andalan juga di BSD Nah dari sini tuh kita belok ke kiri Posisinya nggak jauh juga Nah ini dia Posisinya itu di sebelah kiri Itu yang ada di pagerin Dari situ posisinya Ini adalah ruko-rukonya Nanti akan jadi Ruko-rukonya ini adalah Tiga lantai Lebarnya 4,5 Panjangnya ini ada yang panjang Mulai dari 9, 12 Sehingga Beberapa yang variable Yang nanti akan diinfokan pada saat launching Nah sampai ke sini Itu kita cuma 4 menit dari Ion Mall Padahal tadi Bener-bener nggak dicepetin Dan mobilnya speednya very normal Halo guys, welcome to Berdikari Property Saya Fanny Sekarang saya lagi ada di Ruko Viral Ini BSD baru mau launching Mulai dari 2M-an Dan posisinya itu strategis banget Tadi saya udah buktiin Dari Ion Mall ke sini Cuma 4 menit doang Dan dari Qubik itu hanya 2 menit Jadi bener-bener strategis sekali Dekat sekolah IPK juga Dan kalau kita lurus ke situ Itu nanti kita bakal ketemu La Piazza Muzia Yang biasa tempat Gowes-gowes itu Orang sepedaan pada ngumpul di sana Nah ini cuma limited unit banget Cuma 80 unit Jadi siapa cepat dia dapat 2M 4,5 meter Panjangnya itu bermacam-macam 3 lantai semuanya Jadi tunggu apa lagi Buat yang penasaran Hubungin saya di nomor bawah ini ya Nah kalau dari Piazza Muzia Itu cuma 3 menit Cuma tinggal lurus terus Terus kalau dari Qubik juga cuma 3 menit Sesuai yang ada di Google Map Nah kalau kita lurus terus Itu nanti kita ketemu Atau Piazza Muzia nih Cukup tinggal lurus terus Ini kanan-kiri nanti akan jadi Kompleks commercial juga ya Ini juga pakai speednya Bener-bener slow Nah kenapa BSD ini tiap launching Ruko-nya itu selalu sold out Karena sebenarnya Selama ini BSD itu selalu masarin Kayak rumah-rumah Nah disini Lokasinya Itu rumah-rumahnya Udah jadi semua Contohnya kayak Muzia Itu dalamnya banyak sekali Clusternya Eminem Juga banyak sekali Clusternya dekat sini semua Ini semuanya Udah jadi Nah masalahnya Setiap orang yang tinggal Pasti butuh Coffee shop Butuh grocery Ke Indomaret Butuh Nyalon Butuh tempat laundry Nah that's why Area komersial ini Sangat diminati Karena bisa mengakomodasi Kebutuhan dari Semua penghuni Di rumah-rumah BSD Yang mereka sudah tinggali Nah contohnya Kalau ke kiri tadi Itu tuh sebenarnya Kita bisa ke Perumahan Eminen semua disana ya Nah ini disebelah kiri Itu covering commercial Itu udah sold-sold semua Ini bener-bener udah laku Cepet banget Itu akan dibangun Gedung-gedung juga Jadi gedung-gedung Maksimal 10 lantai Nanti akan menjadi Pusat keramaian juga Disini Itu yang dibelakang Itu adalah perumahan Mozia Itu rumah-rumahnya Udah kelihatan Mozia ini juga banyak sekali Rumahnya Ada klaster Aore Anarta Ada Amarin Banyak sekali Rumahnya ini pun Sudah ditinggali Nah jadi so far Selama ini tuh Perumahannya itu Cuma bisa Ruko-ruko paling deket Itu cuma Piazza Mozia That's why Piazza Mozia ini Rame banget Ini harganya aja Udah pasaran sekitar 4-5 eman ya Disini ya Ini Ruko-nya konsepnya Bagus sekali Ada konsep outdoornya juga Ini biasa yang sepeda Pasti pada tau nih disini Nah dari Piazza Mozia ini Kita lurus terus Nanti bisa nembus Ke Ada Zora Ada Tanah Kayu Juuut Sarizinho Nah ini kalau lurus terus dari mulia Ini di sebelah kiri ini ada Ini depannya itu dibikin kaveling komersil juga Itu juga daripada laku Yang paling belakang itu adalah Zena Itu jadi konsepnya co-living Bisa untuk tinggal Bisa untuk tempat usaha juga Nah kebanyakan yang udah pada buka Disana ada kayak cafe-cafe Dan juga ada ini ya Untuk penyewaan Untuk working space Nah kalau kita belok ke kiri Itu nanti kita menemukan grand laki Terus lurus lagi Itu adalah West BSD Yang paling baru Itu disana ada perumahan-perumahan Kayak perumahan milenial Kayak Tanak Ayu Atau Korean Town Yang baru-baru itu bakalan ada disana Nah yang di kiri Ini kan kita udah bisa keliatan nih Yang biru-biru nih Ini grand laki itu udah satu hektare Nah seperti yang kita kelihatan kan Grand laki itu Terkenalnya itu di Jakarta Nah tapi di Serpong itu belum ada Di garing Serpong gak ada Adanya di BSD Jadi ini grand laki itu bener-bener menjadi pusat keramaian juga Dan ini deket banget ya sama Mozia tadi Nah ini kalau lurus terus Yang ada tulisan Korea Ini udah perumahan baru yang akan di launching Nah jadi buat kalian yang penasaran Untuk NUP Itu adalah nanti prosesnya siapa yang cepat dia dapet Karena cuma 80 unit Hubungin saya di nomor bawah ini ya Nah kalau ke kiri Itu nanti kita nembus ke perumahan yang udah jadi Ada Tabibuya Ada Vanya Park Nanti nembus ke ASBSD Jadi bener-bener ini di pusat kotanya BSD Terima kasih telah menonton